Intro Bisa jadi anda tertawa saat membaca judul pada berita ini atau paling tidak tersenyum beli terutama saat membaca frasa isap payudara padahal sama sekali itu tidak ada muatan humornya apalagi bernuansa porno ini serius tentang kesehatan berdasarkan hasil penelitian seperti yang disampaikan salah seorang pengurus siayasan kanker Indonesia Cabang Kabupaten Tasikmalaya dokter Sinta Sari payudara istri yang sering diisap suami itu bagus untuk kesehatan jadi memang ada penelitian itu ya jadi sel-sel itu dia hubungannya dengan sel otak jadi begitu sel payudara sering kena rangsang dia mengirimkan sinyalnya ke hormon di otaknya akhirnya sel-sel otak semua bekerja akhirnya yang tadinya kira-kira akan menjadi pencetus kanker dia menjadi inilah karena ada rangsangan yang terus menerus jadi seperti apa ya kalau ini kayak disiram terus gitu ada kontinu lah sel-sel sarapnya itu jadi lebih terangsang beda sama yang jarang ya selain mengisap payudara istri rutin dalam melakukan hubungan badan juga bagus untuk kesehatan menurutnya kanker itu terjadi lantaran adanya kelainan sel tapi lantaran adanya rangsangan yang dilakukan secara kontinu melalui hubungan badan yang rutin sel-sel akan tetap terjaga dengan baik itu ikatan batinnya kontak suami dan istri itu jadi lebih membangkitkan sistem-sistem sarap sistem-sistem hormonal yang ada di dalam tubuh termasuk imunitas kekebalan daya tahan tubuh kita antibodi itu lebih aktif jadi sebenarnya manusia itu gak usah dikasih obat apa-apa juga udah punya antibodi cuma bagaimana caranya untuk membangkitkan nah itu salah satunya gitu lah ya hubungan suami istri yang harmonis selamat menikmati